Apa yang Al-Mukar Ramun tadi sampaikan kepada kita tentang Habib Rizik Sihab? Memang secara umum itu difahami oleh banyak kalangan, itu bukan persoalan hukum. Karena ada pertanyaan mendasar ya, dari beliau kepada majelis, kepada jaksa, apakah berkerumun itu kejahatan? Maka mereka menjawab iya, tapi kemudian kan yang dihukum cuma beliau. Seperti itu. Ada juga menteri yang kemudian menyumbangkan, kan ada yang bekas terserang HIP, kemudian darahnya disebut apa itu? Kalau ada orang sakit, plasma. Ada menteri yang kemudian tiba-tiba menyumbangkan plasma. Yang orang enggak tahu kapan dia kena COVID-nya, kok tiba-tiba sudah menyumbangkan plasma. Padahal itu skemanya, yang bisa menyumbangkan plasma membantu orang yang terkena COVID itu, adalah mereka yang sudah pernah terserang COVID. Menteri ini enggak pernah tahu orang kapan dia kena COVID. Tiba-tiba dia bisa mendonorkan plasma darahnya. Yang berarti dia mengumumkan, dia juga sebenarnya sudah kena COVID. Enggak masalah. Tapi tiba di Imam Besar Habib Rezik Sihab itu, yang tadi para ulama agak takut nyebutnya mungkin ya, karena takut di-drop suaranya seperti yang dialami oleh Instagram, WA dan sebagainya, dia dihukum. Padahal itu dilindungi oleh undang-undang, sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang diakini oleh mayoritas penduduk Indonesia, tapi dia dihukum. Karena itu, orang cenderung mengatakan bahwa ini adalah kasus politik. Bahkan sudah ada prediksi, beliau tidak akan bisa bebas, sebelum selesai pemilu, sebelum pilpres, yang mau pakai argumentasi apapun. Tapi, kan Allah juga mengatakan, kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Al-ulama wa rathatil anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, bahwa memuliakan keturunan nabi itu adalah sunnah. Kemudian, pewaris dari yang meninggalkan sunnah itu adalah para ulama. Sehingga yang Al-Muqarumun lakukan sekarang, saya kira itu langkah yang tepat. Kemarin, meskipun saya tidak hadir, juga sudah ada kelompok sebelumnya ya ketua, yang juga menyampaikan aspirasi yang sama. Saya kira yang seperti ini, memang harus terus dilakukan. Memang harus terus dilakukan. Dengan cara-cara yang konstitusional. Tidak dengan cara-cara yang justru membuka peluang atau memberi celah argumen aparat untuk membungkam. Jadi, aspirasinya tidak ditanya lagi, yang dipersoalkan, gerakan menyampaikan aspirasi itu. bahwa cara menyampaikan aspirasi itu dianggap keliru, kemudian itu diselesaikan, dan aspirasinya tidak dilanjutkan. Nah, kalau yang sekarang sedang kita lakukan ini kan, dengan cara-cara yang konstitusional, tapi aspirasinya nyampai. Nah, tapi, menurut saya, ini tidak bisa sporadis. Ini harus terus menerus. Ya, terus menerus. Dan, tidak berhenti hanya di DPR, tapi di pihak-pihak lain. Tadi, saya lihat di sini ada komisi judicial, ada ombudsman, ada kejaksaan agung. Saya kira ini sudah pilihan-pilihan yang tempat ya, karena orang mengira ulama kan cuma atau baca kitab. ternyata gerakannya sudah sesuai dengan skema yang seharusnya dilakukan oleh para ulama. Jadi, Al-Muqarramun, Rahimahkumullah, bahwa jawaban saya ini itu sudah jawaban sebenarnya bagaimana pandangan saya terhadap kasus ini. Kan betul ya? Jawaban saya ini atau apa yang saya sampaikan ini kan sebenarnya merupakan wajah yang sebenarnya dari hati saya bagaimana saya memandang kasus ini. Sama seperti yang tadi Panjenengan sampaikan lewat ucapan maupun lewat apa yang tertulis di surat ini. Artinya, kita memang sama-sama memiliki sebuah sikap yang sama bahwa hukum harus ditegakkan, tapi harus dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Karena ketika hukum tidak adil, kata Rasulullah, kehancuran sudah ada di ambang pintu. Jadi, kalau gerakan ini kita lakukan bersama, justru dalam pandangan Tauhid, kita menghindar dari kemungkinan terjadinya kehancuran. Karena itu, saya dari anggota Komisi 3, serta ini ada Pak Bimantoro juga dari Komisi 3, kami sepenuhnya mengapresi apa yang Panjenengan lakukan hari ini, sampaikan salam kepada para ulama yang lain agar gerakan ini lebih baik, lebih terencana, dan continue, dan tidak hanya ke satu lembaga, juga ke lembaga-lembaga yang lain, sehingga kalau kemudian ini berhasil membentuk opini, tidak tertutup kemungkinan seperti apa yang sudah terjadi dalam proses-proses yang lalu di DPR RI. Seperti tadi saya ulangi, RUU-HIP bisa berhenti, Undang-Undang hukum pidana bisa berhenti, saya kira yang lain juga, bisa seperti itu. Kenapa? Karena terkadang tanpa ada gerakan yang dilakukan masyarakat, kesadaran yang ada itu mungkin kemudian tidak bisa teraplikasi dalam sebuah sikap. Tapi dengan adanya doa, dengan adanya gerakan-gerakan yang sesuai dengan aturan hukum ini, itu mungkin bisa mengetuk hati para pemegang keputusan yang itu diketuk oleh Allah SWT yang membalikkan hati kita, InsyaAllah tujuan ini bisa kita capai. Bukan intinya membebaskan Habib Rizik, tapi intinya bagaimana hukum di Republik ini ditegakkan dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran sehingga yang tidak bersalah tidak dihukum dan yang bersalah yang harus mendapatkan hukuman. InsyaAllah beliau termasuk yang tidak bersalah itu akibat gerakan yang benar ini kemudian mendapatkan kebebasan. Bahwa beliau itu adalah pemicu gerakan ini yang sebenarnya yang kita inginkan di Republik ini hukum itu harus benar-benar ditegakkan dengan benar, adil, dan jujur. Sekali lagi terima kasih dan kita berdoa kepada Allah agar penjendengan keseluruhan bisa terus konsisten melakukan gerakan-gerakan hukum secara konstitusional ini dan kalau bisa lebih lebih masyid lagi lebih bergairah lagi ya bila perlu kenapa enggak ulama Madura bikin istighosah bersama-sama besar-besaran diekspos sebagai bentuk ekspresi dari isi surat ini mohon kepada Allah tapi diliput oleh media yang bisa juga menggiring opini-opini yang positif bagi penegakan hukum di negara kita ini saya kira itu tanggapan dari saya ketua ya semoga selamat menikmati